Intro Halo sahabat TV10 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali dari program Bincang Psikologi dari TV10 Menghadirkan saya Karla Ratna dan psikolog kita Bapak Setio Purwanto Menyapa beliau di kediaman beliau di Padepokan, Patrap, Surakarta Assalamualaikum Pak Setio Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kabar baik Pak, sehat? Sehat Alhamdulillah meskipun cuaca ekstrim banget ini Pak Kalau siang panas, kalau malam dingin gitu ya Baik, semoga selalu sehat, begitu juga sahabat TV10 ya Semoga sehat, sehat fisik maupun sikisnya Harapannya begitu Baik, untuk Anda yang mungkin memiliki problem Apa yang ingin disampaikan kepada psikolog Bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Atau mungkin tema apa yang ingin dibahas yang berkaitan dengan problematika hidup Anda Semoga nanti kita ketemu solusinya ya Pak ya Oke, jadi silahkan, silahkan dikirim WhatsAppnya ke nomor yang tertera di layar Sedangkan hari ini ada satu tema yang sudah kita siapkan Untuk menemani sahabat TV10 di Bincang Psikologi kali ini Yaitu bicara tentang Baby Blue Syndrome Baby Blue Syndrome Nah, seperti apa sih Baby Blue Syndrome ini? Ini biasanya dialami oleh ibu atau para wanita yang baru melahirkan ya Pak Ya Rata-rata kebanyakan kasusnya seperti itu Karena ya kita tahu sendiri posisinya Kalau memiliki bayi atau baru melahirkan itu kan cenderungnya waktu tidurnya berantakan Ya, ritmenya hidup itu langsung berubah, cungkir balik gitu loh Dari biasanya tidur bisa jam 8 udah tidur, bangunnya pagi gitu Tiba-tiba jadwal tidurnya jadi berantakan, tidur bisa terlalu malam atau bahkan bisa begadang Tidurnya ya nanti saat sempatnya kalau pas bayinya itu tidur gitu kan ya Udah kurang tidur, kurang waktu untuk diri sendiri Jadi tidak heran kalau banyak ibu itu mengalami apa ya Pak Semacam kayak perubahan suasana hati lah Tapi juga bisa mempengaruhi perilakunya Nah ini kalau dari sudut pandang psikologi itu dianggap atau disebut sebagai baby blues syndrome Tapi kita sebagai orang awam juga perlu tahu sebenarnya baby blues syndrome itu apa sih Pak Iya Jadi saya nggak tahu kenapa dikatakan blues ya Kenapa baby blues gitu loh ya Kalau baby mungkin iya karena dia baru punya baby Tapi blues itu Belum tahu ya Tapi karena apa baby blues syndrome itu Kata-kata syndrome ya itu merupakan sekumpulan gejala Sekumpulan gejala Jadi tadi ada disebutkan Apa gangguan bukan ya mengalami perubahan tidur Kemudian dia jadi emosional Udah marah Nah kumpulan dari beberapa pelaku yang Apa yang dia lakukan itu Itu merupakan sindrum Sindrum Belum lama ini kan ada di tayangan televisi ya Berita bahwa ada seorang ibu yang mau melempar bayinya Pak Di stasiun kereta kalau tidak salah Nah itu juga dinyatakan sebagai baby blues syndrome juga Seberat itukah ternyata efeknya Pak Iya Jadi pada intinya kan Seorang ibu ini mengalami stres ya Bahkan depresi pasca melahirkan Iya kan pasca melahirkan Karena memang proses melahirkan Mungkin juga karena terakumulasi dari proses hamil Kemudian puncaknya ada di melahirkan Nah itu menimbulkan sebuah peristiwa psikologis yang mengguncang Nantinya bisa jadi melahirkan itu sebagai satu bentuk trauma Atau bentuk yang bagi dia itu Menjadi pemicu munculnya depresi Yang munculnya depresi Nah Ya saya kira ketika orang itu mengalami sebuah perubahan hidup yang drastis gitu kan Pasti dia akan secara emosional juga terguncang juga ya Nah tapi untuk yang baby blues syndrome ini Ini nampaknya memang menimbulkan perilaku-perilaku yang depresi yang itu bisa membahayakan dirinya Dirinya dan bayinya Dan bayinya Ya Simptom atau gejala depresi itu Salah satunya yaitu ada keinginan untuk melempar bayinya Karena dianggap bayi itu sebagai sumber problemnya dia gitu Sumber depresinya gitu Ya ini tentu pemikiran seperti ini aneh bagi orang ya Bagi orang yang mungkin secara ini kan Orang yang maksudnya secara ini yang jalan logikanya gitu Ya kok bisa loh yang ditunggu-tunggu itu anak Tapi ketika melahirkan kok bisa malah mau menyakiti anaknya Atau menyakiti dirinya sendiri gitu Apakah tidak bahagia atau gimana kan pasti pertanyaannya seperti itu Ya Kenapa dia tidak bahagia Nah itu tentunya ada penyebab ya Karena memang setiap orang itu punya background psikologi yang berbeda-beda Jika dia memiliki background psikologi yang kurang positif Kondisi-kondisi hamil Kondisi-kondisi melahirkan Itu akan memimbulkan sebuah peristiwa traumatik Pemicu atau melahirkan itu sebagai pemicu Atau precipitating event Arti pemicu dari sebuah kondisi depresi yang berkelanjutan Maka ketika sudah depresi ya Perlaku yang aneh itu lebih dari dua minggu Nah itu sebaiknya berkonsultasi Jadi kalau perilakunya itu sudah lebih dari dua minggu Dua minggu Dari pasca melahirkan Dari pasca melahirkan Itu sudah saatnya untuk berkonsultasi Tapi berarti nih Misalnya orang rumah Misalnya tinggal dengan orang tua atau dengan suami Harus tahu cirinya dong pak Ya Seperti apa sih orang yang mengalami baby blue syndrome ini Betul Ya Pada intinya Stres ya Pada intinya stres Sehingga pelaku-pelaku yang muncul kan sensitif Mudah menangis Bayinya nangis ikut nangis Nah dia lebih sensitif juga Ada Kadang-kadang juga ada yang ekstrim dia Kalau bayinya nangis dia ketakutan Ketakutan nanti ada apa-ada apa Jadi over Apa ya over Kecemasan yang berlebih terhadap bayinya Itu juga bisa menyebabkan dia depresi juga Sepul ciri baby blue syndrome Betul Kemudian Kadang muncul mood swing Mood swing itu Emosi yang Berubah gitu Berubah Gampang berubah moodnya Suasanya hatinya Tau-tau nangis Tau-tau Ya Tau-tau nangis Tau-tau bahagia Itu mood swing Jadi Itu berlangsung sangat cepat Tanda-tanda seperti ini Itu harusnya dicermati oleh Lingkungan sekitar Bisa suami Bisa orang tua Atau mertua Atau kakak adiknya Ini perlu penanganan gitu Sebab nanti Kalau tidak ditangani Ini akan berkelanjutan Seberapa berbahaya itu pak Ya Seperti depresi itu Ada kedepannya Masih ada ini lagi gitu enggak Kalau Setelah dua minggu Tidak tertangani Maka dia akan mengalami Depresi Pasca melahirkan Itu akan lebih lama lagi Berlanjut gitu pak Berlanjut lagi Makanya kadang-kadang Apa Baby blues itu bisa sampai Berbulan-bulan Si ibu ini merasakan Ada yang sampai enggak mau pegang anaknya Enggak mau mengasihi anaknya itu pak Maksudnya tidak memberi asli Ada yang seperti itu pak Tapi pelaku-pelaku depresi yang Yang tidak wajar Pasca melahirkan Ini harus dicermati oleh lingkungan sekitar Sehingga Ini mendapatkan penanganan yang lebih dini Kalau memang itu depresi yang Yang apa Trauma karena pasca melahirkan Nanti ada sesi konseling Jadi dicari dulu penyebabnya Setelah melahirkan Kok ada perubahan suasana hati Dan perubahan perilakunya Jadi harus benar-benar pekai Orang sekitar Terutama suami Ya suami Karena kadang-kadang Bisa juga Baby blues itu disebabkan karena suami Kurangnya dukungan suami mungkin ya Bisa jadi Misalnya dia sangat takut dengan suaminya Jadi Sangat takut Jadi kalau bayinya nangis itu Takut ya Takut nanti kalau suaminya marah Terus marah gitu Sangat takut sekali Itu juga bisa menimbulkan sebuah trauma Oh gitu Ya Di samping bahwa Orang hamil Orang melahirkan Itu kan terjadi Perubahan hormon Betul Apalagi kalau yang melahirkannya secara sesar Kan butuh recovery Fisiknya juga Belum Maksudnya tidak ada Dukungan dari suami Itu juga Ke fisik Kesikisnya ya Pak Kesikisnya Jadi Perlu dukungan dari keluarga Kemudian Perubahan hormonal ini juga Harus dipahami Kalau yang saya baca itu Ketika setelah melahirkan itu Hormon progresoran Estrogennya itu turun Sehingga ini Sedikit banyak akan Mengaruhi emosi Si ibu Nah Ya kalau ibunya itu Wajar gitu ya Wajar Dengan kelahiran anak Dia bahagia Sudah melahirkan Ini anak Ini bahagia lah Dengan kehadiran si anak Itu sedikit banyak Akan Ya Menyeimbangkan Menyeimbangkan Kondisi Psikologis Yang terpengaruh oleh hormon tadi Gitu ya Itu tadi tentang Baby blues syndrome Kenapa disebut Baby blues syndrome Psikolog juga gak tau Kenapa disebut Plus gitu ya Nah ciri-cirinya Penyebabnya sudah Nanti bagaimana Cara mengatasinya Baik itu orang terdekat Atau harus bagaimana Si ibu ini Nanti solusinya Temukan jawabannya Hanya di Bincang Psikologi Dari TV10 Kami segera kembali Setelah jeda Terima kasih Anda masih bersama Program Bincang Psikologi Dari TV10 Yang masih ada saya Karla Ratna Bersama psikolog kita Bapak Setio Purwanto Berbicara tentang Baby blues syndrome Ini salah satunya Penyebabnya Bisa jadi suami ya Pak Nah coba nih Dan juga yang wajib peka Itu harusnya suami dulu Harus suami Ada perubahan perilaku Seperti apa istrinya Kemungkinan Ini gak Pak Maksudnya dari Menurut Pak Setio sendiri Apakah selalu anak pertama Atau bisa jadi anak pertama Baik-baik saja Atau Anak kesekian Ternyata baru mengalami Baby blues syndrome Itu memungkinkan gak Apa selalu anak pertama Tergantung kondisinya Tergantung kondisinya Tergantung kondisinya Jadi itu Anak kedua ketiga Sudah biasa Sudah gak apa-apa Tapi kalau Anak pertama Bahagia Kemudian anak kedua ketiga Dari situ Dia sudah muncul Permasalahan-permasalahan Yang sebelumnya sudah ada Ya bisa jadi Atau bisa jadi Setiap kelahiran Mengalami Baby blues Misalnya Memang si ibu ini Punya background Apa potensi untuk Mengalami Gangguan mental Jadi punya Apa ya Sudah berpotensi 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 untuk Mengalami gangguan mental Ini nanti bisa jadi Baby blues Nah itu akan lebih Berpotensi untuk Baby blues Karena dia sudah Punya background Entah Dulu pernah Apa Pernah trauma Pernah apa Cara mengatasinya Apakah dukungan Orang sekitar saja Sudah cukup untuk Mengatasinya Atau memang Perlu ke Ahli Ke psikolog Misalnya Ya Sebenarnya yang penting Memang Orang sekitar Jadi ada dukungan Sosial itu Sangat penting Ternyata dukungan Dari pasangan Sangat penting Ya Ini makanya Kalau suami Tidak memahami Bagaimana proses Seorang ibu Bagaimana capeknya Menjadi ibu baru Ya Apa yang namanya Menyusui Kemudian Anak belum tidur Anak bangun Bangun lebih awal Mau copot pusarnya Aja rewel Yang dialami Ibu kan Sampai segitu Jadi Itu sedikit Banyak akan Mempengaruhi Emosi Ibu Apalagi Kalau Baru baby Jadi Baby Bayi itu Tidurnya itu Belum Ritmenya Belum Otomatis Ketika anak Bangun Ibunya Juga Bangun Ikut Menjaga Itu Sedikit Banyak Mempengaruhi Pola tidur Kita Sudah Tidur Ibunya Nanti Bersih Bersih Masalah Orang tidur Itu kan Bikin Emosional Orang tidur Ini kalau Tidak dipahami Oleh orang-orang Sekitar Dampaknya Kesegisnya Kembali ke ibu Lagi Sehingga Timbul masalah Dia bermasalah Dengan lingkungan Dia juga bermasalah Dengan dirinya sendiri Juga bermasalah Dengan bayinya Jadi lengkap Nah Untuk suami Ini Perlu Paham Bahwa Memang Istri itu Kan Ketika dia Masih Memiliki Baby Itu kan Ada luapan-luapan Emosi Yang tidak bisa Dia curahkan Kepada si Anak Itu suami Harus siap-siap Siap menampung Siap menampung Siap menampung Ya Para suami Keinginannya Yang aneh-aneh Dengan Sensitive Sensitive Itu harus Paham Memang prosesnya Fasenya Seperti itu Ya Itu Tentu Itu Akan Lebih baik Kalau Misalnya Ada psikolog Yang Menjadi Konsultan Oh iya Apalagi Kalau sudah Perlakunya Membahayakan Anak Itu perlu Karena kan Sebenarnya Intinya itu kan Stress Iya betul Ibu Baby plus Itu kan Intinya Stress Pasca Melahirkan Intinya kan Seperti itu Nah Dengan Bantuan Psikolog Itu bagaimana Dia bisa Menghadapi Kondisi yang Baru Perubahan Yang baru saja Dialami itu Dia bisa menghadapi Dia lebih Strong Lebih Tabah Dia lebih Bisa Mengelola Emosinya Bagaimana Mengelola Emosinya Itu kan Yang penting Ya Mungkin saja Di rumah Dia tidak bisa Jurha Tidak bisa Mengeluhkan Semuanya Mengeluh Malah Lagi Dimarahi Suami Jangan-jangan Mertua yang Bikin masalah Atau Dia sendiri Tidak cocok Dengan Mertua Itu Kompleksitas Tinggal Di rumah Bersama Orang tua Atau Sendiripun Juga Masalah Juga Jadi Berbagai Keadaan Itu Bisa Berpotensi Menimbulkan Masalah Bagi si ibu Ya kan Makanya Itu Dibantu Oleh Psikolog Bagaimana Si ibu Dengan Keadaan Yang ada Itu Lebih Sebenarnya Dengan Apa Banyak Cerita Atau Tidak perlu Ke psikolog Tidak apa-apa Dia punya Adik Punya Kakak Atau Punya Apa Cerita Punya Kawan Cerita Butuh Didengar Sebenarnya Itu saja Butuh Didengar Dia akan Lebih Mengerti Capek Belum Tidur Kerjaannya Numpuk Bingung Mau Nyiapin Makanan Berarti Suami Lagi Yang harus Pengertian Membagi Tugas Support Dari Suami Itu Akan Meringankan Beban Istri Itu Teorinya Begitu Memang Kalau Itu Diterapkan Bagi Istri Sangat Meringankan Karena Siapa Lagi Kalau Di Rumah Itu Bukan Suami Yang Mau Mendengarkan Mau Menolong Mau Curhat Ke Orang Tua Nanti Orang Tua Takut Ya Malah Jadi Malah Petaka Untuk Rumah Taka Tapi Bisa Enggak Pak Kalau Ini cara Mengatasinya Berarti Butuh Support Sistem Terutama Dari Suami Kalau Memang Perlakunya Ini Berubah Lebih Dari Dua Minggu Belum Berubah Langsung Hubungi Psikolog Intinya Begitu Jadi Tapi Kalau Sudah Melihat Memang Mendapat Perhatian Biasanya Memang Kenapa Dua Minggu Karena Diharapkan Dari Dua Minggu Itu Si Ibu Sudah Bisa Beradaptasi Dengan Keadaan Tapi Kalau Ini Berlanjut Ada Baiknya Langsung Ke Ahli Psikolog Karena Itu Tadi Kondisi Emosi Yang Tidak Stabil Dari Ibu Itu Sedikit Banyak Berpengaruh Ke Anak Iya Betul Produksi Asi Berpengaruh Berkurang Anak Emosional Ibu Itu Mempengaruhi Hormon Akhirnya Asinya Tidak Keluar Tambah Emosi Lagi Dan Sebagainya Tapi Bisa Dijaga Baby Plus Tentu Bisa Jadi Mungkin Yang Namanya Hamil Itu Tidak Konsultasi Kedokter Kandungan Masalah Kelahiran Tapi Bagaimana Nanti Menghadapi Bayi Ketika Sudah Lahir Bagaimana Suami Bisa Membantu Istri Menyiapkan Mental Menyiapkan Mental Ketika Nanti Melahirkan Itu Perlu Juga Jadi Ada Konseling Pramarital Ada Ada Konseling Pranikah Ada Konseling Pramarital Ada Untuk Mempersiapkan Kalau Orang Sudah Siap Menghadapi Perubahan Yang Sudah Sudah Siap Sudah Enjoy Lebih Lebih Kuat Ada Bonding Dulu Ya Pak Secara Mentalnya Jadi Itu Bisa Dicegah Dengan Konseling Sebelum Melahirkan Itu Sedikit Bisa Menekan Baby Blue Sin Apalagi Yang Punya Pemicu Itu Tadi Ya Membantu 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 Agar Nantinya Itu Dia Lebih Siap Jadi Disiapkan Gitu Disiapkan Mentalnya Nanti Kamu Kamu Hadapi Seperti Ini Kamu Harus Seperti Ini Betul Oh Gitu Kan Kalau Ngobrol Sama Dokter Kandungan Kan Lama Lama Gak Mungkin Iya Antrinya Banyak Betul Kan Spesialis Terbatas Wartunya Terbatas Kalau Pakai Senam Hamil Kemudian Ada Pemeriksaan Ya Psikologinya Mempermudah Proses Kelahirannya Tapi Mentalnya Berbahaya Karena Saya Juga Ironis Sekali Waktu Melihat Tayangan Ada Berita Sampai Seorang Ibu Mau Membuang Bayinya Ada Apa Ternyata Baby Blue Sindrom Efeknya Seberbahaya Itu Orang Stress Depresi Gimana Pikirannya Sudah Lain Ini Bayi Yang Diharap Ketika Dia Normal Kan Gitu Ini Kan Pemikiran Yang Iya Memang Di Luar Itu Bahayanya Kalau Ditinggalkan Sendiri Ya Tidak Ditinggalkan 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 Jadi problemnya Membahayakan Membahayakan Untuk Bayinya Dan Dirinya Sendiri Bener Bener Supportnya Adalah Orang Sekitar Orang Sekitar Ya Itu Yang Apa Namanya Apa Bisa Kita Lakukan Yang Lain Tentunya Ya Seperti Istirahat Cukup Suplemen Makanan Yang Memang Sesuai Itu Menguatkan Menguatkan Kenapa Tidur Cukup Orang Orang Tidur Sudah Marah Emosi Dia Diberi Isra Mungkin Ada yang Bahasa Jawanya Ada yang Rewangi Ada yang Bantu Bantu Ada yang Nemenin Setidaknya Dia butuh Didengar Butuh Keluhannya Apa Termasuk Pekerjaannya Juga Harus Diringankan Betul Beban Pekerjaan Sehari Jadi Dia butuh Didengar Butuh Diringankan Ini yang Bisa Meringankan Efek Baby Blue Sindrom Oke Baik Memang Sedang Trend Yang kita Bicarakan Ini Sangat Menarik Seru Sekali Sampai Tidak Terasa 30 Menit Terlalu Pesannya Pak Setia Untuk Para Calon Ayah Calon Bapak Dan Juga Calon Ibu Yang Melahirkan Terkait Dengan Baby Blue Sindrom Iya Tetap Yang Namanya Melahirkan Suatu Peristiwa Hidup Yang Bersejarah Dan Itu Akan Membawa Perubahan Yang Dratis Dalam Kehidupan Kebahagiaan Menerima Baby Menerima Anak Itu Bisa Jadi Sirna Karena Apa Stres Yang Dialami Ketika Melahirkan Depresi Itu Kayak Sudah Tidak Ada Bahagian Yang Dipunya Anak Makanya Apa Persiapan Betul Betul Kelahiran Itu Apa Dipersiapkan Tidak Hanya Fisiknya Tapi Juga Sikisnya Sikisnya Bisa Dengan Konseling Sebelum Melahirkan Untuk Mempersiapkan Untuk Bonding Mental Anda Supaya Nanti Menghadapi Perubahan Ritme Hidup Setelah Melahirkan Itu Bisa Teratasi Oke Baik Terima kasih Pak Setia Anda Mungkin Tidak Ingin Memberitahu Siapapun Bahwa Anda Sedang Tertekan Setelah Melahirkan Bayi Kok Kayaknya Tidak Bahagia Tidak Bersyukur Tetapi Perawatan Itu Bisa Membantu Anda Seperti Diri Anda Sendiri Lagi Jadi Penting Untuk Segera Mencari Bantuan Terutama Jika Gejala Baby Blues Tidak 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 Kunjung Membaik Dan Justru Semakin Parah Segera Melakukan Konseling Dengan Psikolog Terutama Semoga Anda Bayi Anda Dan keluarga Anda Sehat Dan Bahagia Semoga Apa yang Kita Sampaikan Ini Dapat Membantu Saatnya Untuk Saya Carla Ratna Dan Bapak Setia Purwanto Untuk Undur Diri Menjumpai Anda Di lain Kesempatan Jangan Lupa Silahkan Kirimkan Inspirasi Dan Edukasi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh